Pemirsa emas kedua dari cabang olahraga tenis lapangan di Raih Ganda Putri Jesse Rompis, Betris Gumulya usai mengalahkan Ganda Putri Thailand, dua set langsung, 6-3 dan 6-3. Dan berikut kita simak kewawancara reporter Sandi Firdaus dan juru kamera Mahmud Fauzi dari Manila, Filipina. Sampai akhirnya kalian menang? Ya, kita kan maksudnya pertama, kita memang dari awal udah fokus ya. Memang game pertama kita udah bisa nge-break dia, tapi walaupun game kedua saya servis, rada buru-buru juga kebawah permainan lawan, terus jadi ke-break lagi, terus sampai ke tanggalan 3-1. Tapi habis itu kita tetap fokus satu per satu, sampai akhirnya kita bisa menang ke-3 pertama. Tadi kan juga sempat menawang sengit juga ya, mereka juga sempat. Kalian juga sempat ada kecolongan juga beberapa pukain. Itu gimana akhirnya ngatasi ini dan bisa keluar? Pastinya kita tetap saling support satu sama lain, kita tetap stay positif di dalam lapangan, terus kita juga pokoknya terus fighting sampai kita bisa bermain lebih baik lagi di set pertama sampai set kedua dan kita tetap berjuang buat Indonesia. Masing-masing dong perasaannya gimana setelah nyumbang medali emas untuk Indonesia? Ini sebenarnya pertama ya medali emas pertama saya juga selama saya bermain di Indonesia. di SEA Games, jadi pastinya sangatlah senang dengan medali ini dan juga target kita tercapaikan semuanya. Jadi udah nggak bisa lagi perasaannya udah campur aduk banget. Sama, ya pasti lah senang banget ya maksudnya kan dari awal targetin emas, kita juga maunya dapat emas, terus bisa menyumbangkan emas, udah nggak bisa diekspresikan lagi lah dengan kata-kata. Dan akhirnya tercapai ya. Ingin yang sampaikan buat masyarakat di Indonesia apa? Ya terima kasih, terima kasih udah support kita. Terus apa, tenis Indonesia, terus dukung tenis Indonesia. Oke, terima kasih ya. Sukses teru, gue ada nanti. Nah itu dia tadi wawancara saya. Dengan dulu ke Indonesia yang meraih sukses emas kedua di cabang olahraga tenis di SEA Games 2900 Filipina. Dari Manila, Filipina. Sadi Firas, Mahut Fauzi, Metro TV.